Satuan Polis Pamung Praja, Kota Bandung membongkar puluhan tenda bazar yang tak berizin di Jalan Soekarno dan Asia Afrika, Kota Bandung. Selain tidak berizin, tenda-tenda tersebut dipasang di Jona Merah PLKL. Puluhan tenda yang terpasang di kawasan gedung Asia Afrika, Jalan Soekarno, dibongkar paksa petugas Satpol PP Kota Bandung. Tenda-tenda ini diduga akan digunakan pedagang untuk bazar menjelang lebaran. Selain tidak memiliki izin, tenda-tenda ini dipasang di Jona Merah Pedagang Kaki 5 dan akan mengganggu para pejalan kaki serta merusak petanan kota terutama menjelang lebaran. Sebelum membongkarnya, petugas sebelumnya telah mencoba menghubungi pemilik tenda untuk membongkar sendiri, namun pemilik tak kunjung datang. Akhirnya petugas Satpol PP membongkar paksa tenda-tenda tersebut. Untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pedagang kaki 5 saat mendekati Hari Raya Indul Fitri, Satpol PP Kota Bandung pun menjaga ketat Zona Merah PLKL. Yang pertama, Jalan Sukarno ini kan memang sekarang sudah aksesnya untuk kendaraan ya, karena kita sudah waktu itu sudah kerjasama dengan Poltabes, Disbu, dengan Satpol PP bahwasannya Jalan Sukarno ini untuk pelintasan kendaraan. Jadi tidak ada untuk kegiatan-kegiatan sifatnya perniagaan. Nah, hari ini ada pemasangan tenda. Pemasangan tenda ini disinyalir sebelum ada izinnya, Pak. Jadi izinnya mulai dari DPU, dari Disbu, dari Parwisata, dari PC Warikota. Ini belum ada, Pak. Jadi tugas kami sebagai Satuan Polisi Pong Praja, barang kegiatan apapun juga yang belum ada berizin, kami sebagai Satpol untuk menertibkan. Penertiban tenda PKL ini akan terus dilakukan petugas Satpol PP di sejumlah titik Zona Merah di Kota Bandung hingga mendekati Lebaran. Dengan begitu, Kota Bandung tetap bersih dan arus selalu lintas maupun penjalan kaki tidak terganggu. Yuwana Kurniawan, Bandung